Halo guys, kembali lagi di channel ini Channel yang membahas seputar filmografi profil Dan kali ini kita bahas kembali profil aktris asal jepang Menama Hirona Yamazaki Sebelum kita bahas profilnya Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan ini dia profilnya Hirona Yamazaki adalah seorang aktris jepang Dalam kelahiran 25 April tahun 1994 di Prefecture Chiba, Jepang Dia ikut dalam agensi Bakatoho Entertainment Yamazaki juga memenangkan penghargaan juri khusus di audisi Shinra Lato ke-7 Penampilan film pertamanya adalah di We Were There Dan penampilan drama televisi pertamanya adalah di Koko Yunshu Yamazaki kemudian muncul dalam film seperti Kyo, Koi, Oh, Hajime Masu Kono Sora no Hana Dan Listen of the Evil Pada tahun 2012 Ia menjabat sebagai karakter citra resmi klub rugby Universitas Meiji Dan ditunjuk sebagai model citra dalam Kejuaraan sepak bola rugby Universitas Nasional ke-50 pada tahun 2013 Yamazaki juga merupakan model gambar di kejuaraan sepak bola rugby Universitas Nasional ke-51 pada tahun 2014 Pada tahun 2013 Ia menjabat sebagai navigator festival di film Festival Film Internasional Tokyo Pada tahun 2014 Peran pahlawan wanita pertamanya Yamazaki adalah di kami sama no Iwitori sebagai Ichika Akimoto Rukai Ya cukup singkat sih sebenarnya untuk profilnya Jadi ya semoga kalian suka Oh ini ada informasi tambahan nih Tapi seputar tinggi badannya aja sih Satu koma tujuh dua meter Lumayan Spantar ya Gua satu tujuh dua juga Oke lah Ya Gak penting juga Kita masuk ke kehidupan pribadinya guys Ketika Yamazaki pergi ke bioskop dengan seorang teman Suatu hari dia menemukan Formulir audisi dan melihat bahwa hadiah Uangnya adalah satu juta yen Jadi temannya merekomendasikan dia Untuk mengikuti audisi Dan begitulah cara dia melamar audisi Toho Cinderella Cinderella Yang menyebabkan debutnya Pada pengalaman itu Dia berkata saya melamar audisi dengan hati yang ringan Tidak berpikir bahwa saya akan diterima Tuh guys Dia mengagumi Masami Nagasawa yang berbagi kantor yang sama dengannya Tujuannya sebagai aktris adalah untuk memainkan peran utama Dalam film Toho Dan mengenangkan penghargaan film Akademi Jepang untuk aktris terbaik Hobinya meliputi olahraga secara umum Menonton film dan mendengarkan musik Keahlian khususnya adalah lompat tinggi Dan dia adalah anggota tim atletik di sekolah menengah Jago olahraga juga Jadi Udah Cantik Jago olahraga juga guys Dia juga ditunjuk sebagai duta untuk Japan Rugby League One Sebelumnya top liga dua kali pada musim tahun 2018 sampai 2019 dan tahun 2021 Selain itu dia ditunjuk sebagai salah satu pendukung khusus Kota tuan rumah untuk Tokyo selama piala dunia rugby tahun 2019 Dia mendapat pengakuan dari banyak orang ketika dia muncul sebagai navigator dalam iklan Sebelum pemutaran Gito Cinema Yap itu tadi guys Dan kali ini bener-bener udah selesai ya guys Oke dan Semoga kalian suka Dengan profilnya Jadi Kalau ada yang kurang Tambahin aja di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye 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 Terima kasih.